Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya di channel Ketaro20 Saat ini saya sedang berada di Toyota Surya Endang Motoriku di Cawat Tengah Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Rush FastSleep 2024 ini Nah selain update harga, tentu saja saya juga akan menjelaskan spesifikasi unggulan atau perubahan dari Toyota Rush FastSleep 2024 ini Nah bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Toyota Rush terbaru ini dan berencana membeli mobil ini Anda wajib menyimak video ini sampai selesai Sekarang kita mulai update harganya untuk bulan Mei 2024 ini Untuk Toyota Rush tipe GR manual harganya Rp 316 juta Kemudian untuk Toyota Rush tipe GR Matic harganya Rp 327 juta Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DI Dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini Bagi anda yang ingin tahu diskonnya berapa dan program sebahasa saja yang berlaku di bulan ini Kalian bisa menghubungi salis yang saya catemukan di video ini Nah sekarang kita simak apa saja perubahan dan spesifikasi unggulan dari Toyota Rush FastSleep 2024 ini Nah sekarang kita mulai saja untuk mereview apa saja yang berubah dari Toyota Rush GR Spot FastSleep terbaru yang 2024 ini Nah yang pertama itu dari tampilan bagian depannya Bisa kita lihat ya disini ada perubahan di bagian sektor grillnya Grillnya sekarang berubah bentuknya dan di bagian grill ini agak menyempit sedikit ya Sekarang ada garis lurus Sini terpisah Dan ini ada ornament yang berupa berwarna black glossy Dan di bagian grill disini ada emblem GR Nah untuk tempernya di bagian depan ini juga berubah secara desain ya Untuk bagian cover fog lampnya disini warnanya warna hitam Dan di bagian sudut ini kalau yang dulu itu masih ada sudutnya ya Di bagian fog lampnya Kalau ini sekarang sudah agak membulat sedikit di bagian fog lampnya Dan disini bumper guardnya juga berubah secara desain tetapi warnanya masih sama Untuk jelasnya nanti kita selangsung sandingkan perubahan detailnya seperti apa antara ras GR yang tipe sebelum FastSleep ini Nah untuk perubahan selanjutnya ini terletak di bagian over fender Over fendernya masih sama cuman disini ya Desainnya sekarang itu warnanya menjadi black glossy dan kelihatan lebih menarik ya lebih mewah Kemudian di sektor pelknya juga berubah Disini pelknya itu sekarang pakai pelk yang miliknya terios Yang tipe air custom itu pelknya seperti ini Persis secara ukuran ini masih sama ya Desainnya dengan yang Toyota Rush GR model sebelumnya Nah disini over fendernya sekarang warnanya black glossy Nah kemudian untuk perubahan selanjutnya ini terletak di bagian cover sepionnya Kalau yang dulu di cover sepionnya ini masih warna bodi ya Misalnya ini bodinya silver disini warnanya silver Tapi sekarang warnanya menjadi hitam untuk Toyota Rush yang FastSleep ini Nah selanjutnya perubahan terletak di bagian handle pintunya Kalau dulu handle pintunya itu warnanya chrome kalau tidak salah ya Nanti kita cek saja unitnya yang sebelum FastSleep Kalau sekarang itu warnanya warna hitam glossy seperti ini Nah untuk perubahan selanjutnya ini terletak di bagian side body moldingnya Kalau dulu yang Toyota Rush sebelum FastSleep ini Side body molding terletak di atas ya di bagian tengah ini Kalau sekarang side body moldingnya terletak di bagian bawah Dan untuk emblem GRnya ini sudah dihilangkan ya untuk Toyota Rush yang FastSleep ini Nah kita ke bagian belakang untuk perubahan dari sisi eksteriornya Itu terletak di bagian garnisnya Nah garnis pintu yang menghubungkan antara lampu utamanya ini Kalau dulu itu sewarna body sekarang warnanya hitam Jadi kalau Toyota Rush yang warna hitam itu tidak ada perubahannya Karena memang sewarna body warnanya hitam Tapi untuk Toyota Rush yang selain warna hitam Ini untuk garnis pintunya ini semuanya sekarang menjadi warna hitam Nah kemudian perubahan juga terletak di bagian desain bumper bagian belakang Untuk bumper cardnya ya Warnanya masih sama warna gunmetal Kalau tidak salah warna seperti ini Istilah kerennya di dealer itu Nah untuk desainnya kalau dulu di bagian bawah ini Ada tulisan GRnya ya Dan polos Kalau sekarang ada bentuknya seperti ini Tiga yang timbul seperti ini Nah itu perubahan secara eksterior dari Toyota Rush yang FastSleep 2024 Nah yang mencolok sih menurut saya di bagian pelek sama grillnya Nah gimana secara desain eksteriornya Menarik yang sebelum FastSleep atau yang sudah FastSleep ini Silahkan komen di video ini Nah sekarang kita lihat perubahan apa saja Yang terdapat di sisi interior dari Toyota Rush GR FastSleep ini Nah yang pertama itu dari segi audionya Audionya sekarang ukurannya lebih besar dibanding dengan Toyota Rush sebelumnya Kalau dulu 7 inch sekarang berubah menjadi 9 inch Kalau tidak salah ini ukurannya 9 inch Dan disini desainnya sekarang floating ya Kelihatan mengambang Dan kelihatan bagus banget nih kualitas dari audio Toyota Rush yang FastSleep ini Untuk menu dari audionya juga Hampir sama ya Tapi disini sekarang sudah ada fitur NFC nya di Toyota Rush yang terbaru ini Ada Android Auto, Apple CarPlay, ada smartphone connection Kalau tidak salah ini mirroringnya atau mirakasnya Nah secara kualitas kelihatannya ini lebih bagus dibandingkan dengan audio yang sebelumnya Dan secara desain juga sangat menarik sekali karena ini floating Kemudian perubahan selanjutnya ini di bagian atapnya Untuk atap dari Toyota Rush sekarang yang FastSleep ini Menggunakan full black Jadi kelihatan lebih sporty ya Kalau dulu ini warnanya krem di bagian atapnya ini Sekarang sudah full black Jadi kesan sporty dan mewah memang didapatkan Dari warna dari interior yang serba hitam Untuk fitur yang lainnya di bagian interior itu masih sama Dengan Rush JR yang sebelumnya Nah bagian interior Saya kira hanya itu saja perubahannya Audio dan warna dari Atap Toyota Rush JR ini Selamat menikmati